Oh my God! Mohon maaf, kalau ini kayaknya bukan opak Korea ya. Mirip Lim Min Ho. Lim Min Ho mana sih? Eh, Lim Min Ho dari mana? Itu Odading yang kemarin tuh. Ini kayak, ini kayak kok Akyong yang digelodok jual cupang. Ada lagi, coba. Lu masih keren, Bor. Ini aslinya siapa sih? Kayak Muhammad Salah loh. Main bola. Lu chat dong rebutnya, nanti salurin gue ya. Coklat ya. Coba. Coba. Iya, coba. Iya, coba. Keriting ya? Iya, keriting ya? Kayak mereka gini bisa omah. Enggak, tapi keritingnya naik aja gitu kayak lagi brokoli. Iya bener-bener barengan, besok gue keriting ya? Gak ada dari mana lu? Pakai berikutnya. Ini sih pareng keren nih. Ini Miss World. Tapi bibirnya kenapa gitu banget? Gue, kalo rambut gue begitu, gue brownies pake pita loh. Gue ikat. Bibir gue bagus ya, Shay? Bibirnya bagus, Shay? Rambutnya laki, bibirnya berminyak banget ya? Iya. Mungkin ini abis makan gorengan kali ya? Itu, bibir-bibir abis touch up, Shay. Aku ada tayangan lagi, mau kita bahas. Coba sama manis yang ada di rumah apa tayangan ya? Ini dia. Oke. Ini. Tuh, Mama Is aja sedih. Apalagi gue kemaren. Gue udah lama loh gak memperhatikan kalian berdua. Dari ada pernikahan, sampai apa segala macem. Aku baru, maksudnya, yang aku tahu bahwa kalian itu sebagai idola masyarakat gitu. Tapi, ya bener. Mereka berdua mungkin menangis. Mama Is juga sebagai mama juga ikut menangis gitu. Karena maksudnya, menjadi selebriti selalu menjadi bahan sorotan nih deh ya. Sebenernya apapun itu sih, gitu. Apalagi di tengah usia pernikahan yang masih dini. Dan mereka lagi butuh banyak waktu untuk bisa berpikir. Tapi didesek terus untuk harus bersuara gitu ya. Jadi, itu semua sebenernya butuh waktu gitu. Jadi gak semua orang terkadang, ayo dong, ngomong dong, ayo dong. Jadi, semua orang menuntut harus seperti apa yang mereka mau gitu. Jadi, itu yang sebenernya di usia mereka ini ya... Butuh countdown dulu sebenernya. Iya. Butuh waktu ya. Butuh waktu. Apalagi itu yang saya bilang. Pernikahan muda itu memang... Gak tau itu menurut saya ya. Tidak. Kata-kata pernikahan itu tidak semudah yang dibayangkan oleh orang lain. Betul, betul. Lo gak tau lo betul-betul aja lo. Lo belum pernah menikah, jadi lo gak tau. Menikah lo. Iya. Tapi, Iki Ido ini mencoba berdamai dengan dirinya dulu saat ini gitu. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan, ini banyak pertanyaan netizen. Kenapa? Ini bener gak sih sekarang apapun yang kalian update, pasti menuai kritikan pedas dari netizen. Iya. Padahal gak ada sangkut-pautnya sama sekali pun tetap membahasnya itu terus. Di ini aja deh. Di kolom komentar. Di turn off. Komen. Iya. Jadi kalau menurut aku, sekarang ini kita hidup di tengah-tengah pandemi. Kita berjuang untuk bisa terbebas dari berbagai penyakit. Kalau kalian setiap hari membaca sesuatu, hal-hal yang buruk, itu nantinya akan menjadi penyakit untuk tubuh kalian. Pada dasarnya kita gak kenal sama mereka loh. Dan mereka bukan saudara gitu. Maksudnya yang aku tahu yang kalian butuhkan adalah support. Bukan malah ujatan. Bukan masalah. Sebenarnya kayak misalnya gini orang banyak yang nanya, Kenapa sih nangis dengan lagu ini? Sebenarnya gak harus apa-apa. Karena memang pada saat di backstage lagi cerita-cerita melo. Ke ikut. Ke bawah sebenarnya. Tapi kan penggiringan opini itu yang sebenarnya lebih sadis ya, Dek? Iya. Menyangkut-pautkan segala sesuatunya itu menjadi satu. Mereka giring gitu. Padahal kayak kita siaran radio sama Mama Is waktu itu tidak ada membahas sama sekali yang untuk mengarah yang sebelah. Ke sebelah kesana. Itu gak lanjut gitu. Iya. Ido pernah itu waktu satu momen Ido. Apa namanya? Ido balesin semua. Apa namanya? DM-DM-an itu yang menghujat. Yang habis-habisan. Ya Ido doain. Ido doain ya Teh. Pokoknya anaknya saya selalu. Iya. Pokoknya Ido selalu support gitu. Iya. Terus. Maaf ya. Mereka dengan kata-kata aku tersinggung ya. Terus Ido di cek lagi. Di hapus pesannya. Nah itu dia. Mereka kalau dijabahin itu juga takut. Mereka kalau dijabahin juga mereka. Iya. Tapi maksud aku juga terkadang ya. Hmm. Kayak kemarin waktu aku cuti di Hungaria gitu. Kan aku gak jadi punya banyak waktu kan gitu. Jadi terkadang juga suka aku balesin gitu. Iya. Jadi kayak aku pernah posting satu baju. Ah bajunya jelek biasa aja. Tau gak yang komen itu siapa? Siapa? Yang komen itu orang jualan daster. Dia jualan di lapak gue. Iya. Apa yang gue lakuin? Gue doain. Biar lo laku. Biar lo laris. Lo udah jualan gratis di lapak gue gitu. Jadi. Memang saat ini kita harus bisa belajar berdamai sama diri kita sendiri. Iya. Karena banyak penyakit aneh-aneh yang. Yang sebenarnya berawal dari pikiran. Kita nih hidup udah noid. Bener. Udah ketakutan yang berlebihan. Tolong. Eh Rizkiri. Sekedar sharing aja ya. Kalau komentar netizen, komentar orang-orang di sekeliling lo. Jangan terlalu dipikirin. Karena kalau dipikirin pasti stress. Nih contohnya apa? Nih pemain keyboard bentar-bentar nunduk karena dia stress. Dia malu. Dia malu sama lingkungan. Bikannya malu Wen. Gue tuh tadi kemarin sempet abis brownies. Gue kan kita cowok sama cowok ya. Kita ngobrol gitu. Ngobrol. Ternyata khususnya pemain keyboard. Kang Alam. Kang Alam. Ini didesek kebutuhan rumah tangga. Jadi. Sorry Kang Alam. Kalau masalah kebutuhan rumah tangga mungkin konsultasi yang paling bener ke Eno ya. Yang paling bener. Eno manajemen. Gak hadir lagi. Oke. Tapi untuk Ikido nanti kita akan ngobrol lagi. Ini akan jadi pembicaraan menarik. Ini kita akan bacakan untuk kategori untuk nominasi keempat. Ayo.